kembali lagi di Wawa Repair sebelum kita mulai video ini mohon di subscribe ya teman-teman ayo kita mulai videonya kali ini kita akan membahas Samsung Grand Prime atau SMG530H dan saya mendapatkan ini masalahnya yaitu gagal kamera atau bisa dikatakan kameranya telah rusak teman-teman tampilan seperti ini nah keterangannya disitu gagal kamera ini sudah tidak bisa kita kembalikan ke kamera selfie atau kamera utama padahal yang rusak hanya kamera utamanya saja maka dari itu kita melakukan pembongkaran ya teman-teman ya kita melakukan pembongkaran terlebih dahulu cabut baterai dan sim cardnya kita cabut terlebih dahulu mungkin untuk para-para pemula membuka grand prime ini bisa dikatakan cukup sulit dan berbahaya ya teman-teman karena kita harus membongkarnya atau membongkarnya dari depan dengan cara kita harus mencongkel tepian LCD agar bisa terbuka frame belakangnya teman-teman terlebih dahulu kita buka dulu baut pengikatnya seperti ini untuk masalah seperti ini biasanya tidak harus mengganti kamera juga teman-teman ada juga yang setelah kita bongkar terus itu lalu kita pasang kembali kamera yang lama itu bisa juga dia tampil seperti normal lagi tapi kebanyakan dipakai seminggu atau dua minggu itu akan kembali lagi seperti keterangannya seperti tadi kamera gagal maka dari itu jalan yang terbaik adalah mengganti kameranya karena kameranya memang sudah tidak mendukung lagi atau telah rusak nah oke kita akan melakukan pembongkaran membuka frame belakang dan mencabut mesinnya nah lakukan seperti ini untuk yang memiliki kuku panjang bisa menggunakan kuku untuk membuka bagian samping atau frame handphone ini teman-teman tapi bagi yang memiliki cleaver atau alat pembuka plastik seperti ini ya lakukan saja yang penting utamakan konsentrasi dan jangan sampai terkena LCD ya teman-teman pastikan kekuatan tekanan arus keluar dari frame jangan sampai tekanan jari itu mengarah ke dalam LCD seperti ini perlu berhati-hati karena di bagian konektor bawahnya itu sangat keras terus sabar jangan terburu-buru untuk membukanya agar tidak terjadi yang tidak kita inginkan cari celahnya terlebih dahulu lalu tolak ke luar agar frame-nya terbuka kelahan karena frame kanan-kirinya sudah terbuka tinggal yang atas-bawah saja apabila bawahnya sudah terbuka maka otomatis frame atas itu ikut terbuka nah sudah terbuka oke perlahan jangan sampai terkena LCD sudah oke sudah terbuka teman-teman disini juga ada clip ke dari itu kita harus membukanya sudah tersangkut bagian atasnya juga harus perlahan agar tidak merusak LCD oke teman-teman ada pun kekurangan dan kesalahan saya saat mempraktikkan video ini saya mohon maaf boleh di komen di kolom komentar dan memberi saran yang positif agar saya dapat merubah kesalahan itu nah ini sudah terbuka ya teman-teman nah ini dia kameranya oke kita singkirkan terlebih dahulu setelah kita membuka mesinnya nah ini dia kamera yang baru kamera Samsung Grand Prime untuk harga kamera ini berkisar 80 ribu sampai 100 ribuan itu lain dengan ongkos pasang ya teman-teman nah itu kamera yang lama dan ini kamera yang baru oke langsung saja kita pasang kita lengketkan di soketnya terlebih dahulu langsung saja kita pasang kembali seperti ini pasang kembali soket LCD nya oke kita pasang baterai dulu ya teman-teman jangan jangan kita pasang frame penutup lakang dahulu karena kita akan mencoba kamera ini bagus atau tidak setelah kita mencoba kalau ternyata ini bagus maka baru bisa kita tutup handphone nya kita tutup semua lah pokoknya oke kita tunggu loading nya oke teman-teman jangan lupa subscribe channel ini ya nah ini udah kebuka oke langsung saja kita buka nah ini dia oke kita langsung mencari menu kameranya nah oke teman-teman kamera sudah menyala sudah aktif normal kembali seperti semula yang ini kamera selfie nya sudah juga normal oke nah itu fokusnya kita coba gini oke kita coba untuk mengambilnya ya mengambil foto oke kita ambil contoh satu apakah kamera ini benar-benar bisa digunakan oke kita lihat contohnya oke teman-teman ternyata kameranya bagus oke kita hapus kembali hasil jepretan yang kita ambil tadi oke kan oke masalah ini sudah clear dan saatnya kita untuk menutup kembali samsung ini dan kita nyatakan samsung grand prime ini mengganti kamera oke rapatkan terlebih dahulu seperti ini untuk pemasangan tutup belakang ini atau casingnya ini kita makan dari atas terlebih dahulu ya teman dari sisi atas terlebih dahulu baru turun-turun sampai ke bawah jangan terbalik jangan sisi bawah terlebih dahulu oke semua ada oke pastikan semuanya rapat kita pasang kembali sim cardnya cukup mudah ya teman-teman apabila teman-teman memiliki masalah seperti ini atau ada handphone handphone milik sendiri atau handphone milik teman atau milik saudara bisa lakukan sendiri tapi dengan cara utamakan konsentrasi dan kefokusan jangan sampai saat membukanya terkena LCD utamakan hati-hatian kalau teman-teman fokus semuanya akan berjarang lancar oke kita ikat bautnya terlebih dahulu kita coba nyalakan sekali lagi dan kita akan pastikan apakah Samsung ini benar-benar kameranya sudah kembali normal seperti semula oke kita tunggu saat dia loading dan itu kamera yang lama ya teman-teman oke ini dia kita buka kameranya nah oke kameranya sudah berjalan seperti semula fokusnya pun sudah aktif oke sekian dari saya semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel ini oke bye bye